Pameran Revolusi di Reks Museum Selain itu juga saya sedang menyiapkan sebuah pameran di Monumen DI Panjaitan di Lumbantor Dan juga sedang menyiapkan sebuah buku karton di Jukus Lumo Dan aktivitas sehari-hari saya adalah sebagai kurator dari Museum Universitas Petara Pertua Musil Lumpur Kurator itu bagaimana macam-macam ya Saya ini sebagai kurator museum Jadi tugas saya adalah untuk merawat koleksi, yang kedua adalah meneliti tentang koleksi itu, dan yang ketiga adalah untuk menyampaikan hasil dari universitas saya, kepentingan saya, kepada publik. Tiga hal itu sih ya, secara edukatif dan informatif, dan juga entertaining juga. Kulatur itu penting ada di Indonesia itu karena budaya Indonesia yang begitu luas. Kita punya banyak benda-benda seni budaya, benda sejarah, dan benda-benda keseharian lainnya, yang juga bisa ditingkat dari tentang waktunya, dan bisa diteliti, dan bisa juga diinterpretasikan. Jadi pentingnya itu, penduduk seni budaya itu sangat beragam, dan harus bisa diinterpretasikan secara informatif, dan secara edukatif, dan menghibur. Kemudian meriset sejarahnya juga penting, itu mungkin yang paling menarik sebenarnya. Pada tahun 2016, saya bersama beberapa teman itu datang ke museum-museum di Taman Fatahira ini, dan kita memikirkan apa yang perlu dilakukan di sini. Saya bersama dua orang lainnya, yaitu Ibu Katarina Wijaya dan Bapak Aji Dame, itu mendirikan Yesan Budaya Museum ini. Tujuannya adalah untuk menjembatani program-program dari pemerintah dan masyarakat umum. Kami lihat bahwa ada sebuah kesenjangan, terutama adalah kesenjangan dalam bidang pendanaan. Karena sebenarnya banyak dana diri masyarakat yang ingin disampaikan kepada museum, tapi belum bisa dilakukan, sehingga kami sebagai yayasan itu bisa sebenarnya melakukan penyebatan. Kegiatan kami sekarang adalah untuk menyempurnakan dini narasi kita, dini narasi setiap museum. Jadi, berdasarkan koleksi yang ada, kita sekarang harus membuat satu dini narasi yang strategis. Tips untuk menunjukkan di museum adalah satu, jangan pernah menyentuh karya. Karena, bukannya apa-apa ya, di tangan Anda ini kan banyak zat asam. Kalau Anda kenakan itu pada sebuah karya, itu akan tertransfer. Dan zat asam itu bisa merusak. Kedua, mungkin Anda harus memperrendah kebisingan. Jadi, kebisingan boleh, tapi ada batasnya lah. Lalu yang ketiga adalah, mungkin ini tips untuk museum ini sendiri ya, buatlah sebuah pameran di mana Anda bisa menyentuh karya itu. Jadi, kalau mau menyentuh ya di situ. Tapi setelah itu, habis itu enggak. Harapan saya pada Pemprov adalah, agar Pemprov bisa terus mengelola musim-musim ini dengan baik, seperti yang sudah dilakukan. Dan juga bisa menembus masa pandemi ini dengan baik, dengan virtualnya, sehingga bisa pada masa yang nanti, bisa membuat musim-musim ini terkenal. Harapan saya terhadap masyarakat dan pelajar adalah, agar mereka bisa membuat museum ini menjadi satu sarana bagi mereka untuk belajar dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!